Pergerakan harga tadi itu terdiri dari 3 kategori bisa dibilang Kalau harganya di bawah 100% Ya tadi 95%, 92% Dia dikategorikan berada pada posisi add discount Dapat discount lah, karena untuk beli nominal 1 juta Kita cukup biar 95% Kalau berada di atas 100% Yang mana 105% tadi Yang kita beli 1 juta Itu harus 1 juta 50 ribu Itu dikategorikan add premium Dan kalau sama dengan harga 100% Istilahnya namanya add par Jadi kalian bisa tahu kalau Oh ternyata origin 17 sekarang add premium nih Berarti harganya di atas 100% Kalau misalnya add discount berarti di bawah Langsung terus pas ya Hai semuanya, balik lagi di channel Since Wealth Paradise Kali ini kita akan ngebahas realita Tentang gimana caranya Kalau kita mau Mutangin pemerintah Video sebelumnya Kita kan udah bahas nih Tentang masalah Mutangin pemerintah itu seperti apa Nah sekarang Kalau kalian tertarik Ngetangin pemerintah Itu gimana caranya Secara realita Berasa Kayak Kayak banget ya Kita bisa Mutangin pemerintah Nah kebetulan Kebetulan itu Kalau kalian tahu Pemerintah itu Bulan Juli Tepatnya Juni sampai lah 9 Juli 20 Itu menawarkan yang namanya Ori 17 Ori 17 itu apa sih Itu namanya Obligasi retail Indonesia Yang ke 17 Penerbitan yang ke 17 So it's everything lah Jadi bilang Kalau kalian lihat Di websitenya Kemen.go.id Itu dijelasin Kalau Penerbitnya Otomatis Pemerintah Republik Indonesia Terus kupon Itu tingkat kupon tetap Jadi Gak bakal ubah Gitu Kalau gak salah itu 6,4% 6,4% Itu ya tetap Selama itu Diterbitkan 6,4% Dan Di info emailnya Tertulis bahwa Kupon dan Kupon dan Obligasi itu Dinjamin Udang-Udang Nanti Bila misalnya Udang-Udang Bila misalnya Bila yang berintah Kalau pemerintah Bentuknya Scriptless Jadi kalian Tidak memegang Dalam bentuk Kertas Atau sertifikat Tapi Sudah terdaftar Atau tersimpan Di Kustodian Sentral Jadi Kalian Pegang Yang namanya Scriptless Tenor dari Obligasi ini Kori 17-3 tahun Jadi Kembali Diterbitkan Pertama kali 15 Juli 2.020 Nanti Akan jatuh Tempuni 15 Juli 3.020 Penetapan hasil penjualan Itu 13.020 Tapi Distribusinya Itu 15.020 Masa penawaran Kemarin 15.020 Sampai 16.020 Minimum Pemesanan Itu 1.020 Jadi Dengan 1.020 Pemesanan Bapak 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 Teman 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 Sekalian Bisa Punya Obligasi Pemerintah Bisa Ngotangin Pemerintah Walaupun Cuma 1.020 Maksimum Pemesanan Itu 3.020 Jadi Memang Dibatasi Karena Obligasi Ritel Indonesia Tapi Udah Dibatasi Maksimum Ritel 3.020 Ya Di atas Itu Udah Ritel Pajak Yang namanya Obligasi Ini Itu Pernah Yang namanya Pajak Pajak Dari Kupon Pajak Dari Kenaikan Harga Itu Sebesar 5.020 Pembayaran Kupon Setiap Anggal 15 Setiap Bulannya Jadi 15 Juli 15 5 Pustus 15 September Minimum Terusnya Nah Minimum Holding Period Nah Karena Obligasi Ini Dibatasi Pertagangkan Pemerintah Boleh Dibatasi Setelah 2 bulan Pembagian Pembon Jadi Bisa Dibilang Bahwa 15 Juli Pembagian Eh 15 Juli Penerbitan 15 Pembon Pembon Pertama 15 September Pembon Kedua Setelah Baru Bisa Diberdagangkan Jadi Selamat 2 Bulan Itu Tidak Pernah Nah Ini Benar Pupon Dari Obligasi ORI Itu Juga 64 Per Tahun Untuk Detailnya Di Command Q. Go. ID Slash ORI Disini Dijelasin Langkah-langkahnya Seperti Apa Kalian Bisa Lihat Terus Kalau Mau Beli Dimana Partner Dari Mitra Distribusi Pemerintah Ada Danareksa OCVC Konfitoria BRI Danamod Investri Disini Kalian Bisa Lihat Menurut Data Pemerintah Di Kemaren Pada Penerbitan Obligasi ORI Dana Yang Diberoleh Sebesar 18 Triliun 336 Miliar 42 Juta Lampang Yang Bisa Dibuat Penerbitan ORI Dinas Itu Banyak Banget Anu Dari Masyarakat Lo Pasti Bakal Bilang Kalo Bang Ngapain Si Bas Yang Basi Basi Ini Semuanya Udah Banyak Yang Bahas Pada 15 Trili Kemaren Nah Yang Namanya Obligasi Kalo Menurut gua Itu Gak Ada Yang Namun Basi Sebelum Obligasi Jatuh Tempu Itu Gak Bakal Basi Disini Gua Juga Gak Ngebahas Detail Tentang 2017 Gua Disini Hanya Ngebahas Gimana Sih Kalo Ada Yang Udah 15 Trili 2020 Dan Sekarang Mau dijual Karena Udah Boleh dijual Setelah 15 September 2020 Udah Boleh dijual Gimana caranya Nah itu Akan kita bahas Di video kali ini Jadi sebelum kita bahas Gue mau ngejelasin dulu Komponen Umum Umum dari Obligasi Sebuah Obligasi Surat Utang Itu Komponennya Apa aja Yang pertama Ada yang namanya Nominal Atau Pokok Obligasi Jadi Kita Menjaminnya Berapa Itu nominalnya Yang kedua Layaknya Deposito Kalian Kalo Apa namanya Taruh duit Di deposito Itu Pasti kan Dapat Bunga Nah Obligasi Namanya Dapat Pupon Pupon Obligasi Terus Namanya Obligasi Itu ada yang namanya Tenor Atau Jangka Waktu Sampai Jatuh Tempo Jadi Ada tiga Pertama Nominal Punt Dan Jangka Waktu Nah Yang menarik Dari Obligasi Adalah Berbeda Dengan deposito Tidak ada yang namanya Harga Obligasi Nah Karena Ada yang namanya Harga Obligasi Jadi Yang diperdagangkan Kalau deposito Kan tidak diperdagangkan Sesuatu yang diperdagangkan Itu pasti muncul Yang namanya harga Karena Jual beli Ada harganya Karena muncul Harga obligasi Maka muncul Yield Obligasi Timbal hasil Yang namanya Jadi Karena ada harga Sebentuklah Yield Oke Kita akan jelasin Apa sih Yang dimaksudkan Omonan ini Oke Bayangin Deposito Deposito Kalian menaruh Di deposito Satu juta Tahun pertama Penaritan Ini kalian bisa lihat Di slide Deposito dapat bunga Bulan pertama Bulan kedua Bulan ketiga Dan bulan seterusnya Itu kalian dapat bunga Pas Jatuh tempo Dari deposito Itu kalian dapat Sejuta juga Pokoknya Jadi sudah dapat bunga Tiap bulannya Kalian juga dapat Pokok kalian Yang kalian tanamkan Satu juta Itu di deposito Berbeda dengan Obligasi Nominal awal Kalian Invest kemarin Di 15 buli Itu satu juta Misalnya Setiap bulannya Dapat kupon obligasi Yaitu Buma Misalnya Kupon obligasi Bulan kedua Juga dapat kupon obligasi Bulan ketiga Dapat kupon obligasi Tapi disini Kalian bisa lihat Garis Bergerak Terus Sampai Akhirnya Dijatuh tempu Kembali lagi Di nilai Pokok 1 Jadi Garis biru ini Menandakan adalah Harga obligasi Karena dia diperdagangkan Harganya bisa naik Bisa turun Bisa naik Bisa turun Tetapi At the end Pada jatuh tempu Itu akan Kembali lagi Ke nilai Nah Ini lebih detailnya Bisa saja Suatu obligasi Pada saat penerbitan Itu harganya 100% 100% Mengindikasikan Berarti Kalian membeli 1 juta nominal Ya bayarnya 1 juta nominal Nah Setelah Pembelian penerbitan Pada saat penerbitan Ini Harga bergerak Turun-turun Harganya bisa saja Naik turun bisa saja Namanya diperdagangkan Nah Mungkin saja harganya bisa Di 95% 95% Itu mengindikasikan Untuk membeli nominal 1 juta Kalian Cukup Membayar 950 ribu Oke Terus misalnya Turun lagi Ke 92% Itu mengindikasikan Bahwa Untuk membeli nominal 1 juta Kalian cukup Membayar 950 ribu Berarti Yang beli Di harga 92% Dia akan Membayar 920 ribu Pada saat Jatuh tempo Dia akan Dibayar 1 juta Investor Akan mendapat 1 juta Dari Pemerintah Oke Paham ya Sampai sini Nah Bisa saja Harganya naik juga Harganya sampai 105% Mengindikasikan Bahwa Untuk Membayar nominal Dengan 1 juta Kalian Membutuh Duit 100 Eh 1 juta 50 ribu Untuk Membayar 106% Itu Kalian Membutuhkan Untuk membeli 1 juta Membutuhkan Dana yang namanya 100 Eh 1 juta 60 ribu Begitu Juga Di Harga 108% Dan Harga Pada Satu Tempun Balik Lagi 1 juta Pergerakan Pergerakan Harga Tadi Terdiri Dari Tiga Kategori Bisa dibilang Kalau Harganya Di bawah 100% Tadi 95% 90% Dia Dikategorikan Berada Pada Posisi Add Discount Dapat Discount Karena Beli Nominal 1 juta Kita Cukup Bayar 990 ribu Kalau Berada Di atas 100% Yang mana 105% Tadi Yang Kita Beli 1 juta Itu Harus 100 Eh 1 juta 50 ribu Itu Dikata Boringan Add Premium Dan Kalau Sama Dengan Harga 100% Istilahnya Namanya Add Par Jadi Kalian Kalian bisa Tahu Kalau Wow Ternyata Origin 17 Sekarang Add Premium Nanti Harganya Di atas 100% Kalau Add Discount Berarti Di bawah 100% Yang Namanya Obligasi Tadi Dapat Kupon Kalau Dapat Sebelum Mentransaksikan Kita Perlu Tahu Dulu Caranya Kupon Obligasi Itu Rumusnya Dari Kupon Obligasi Nominal Pokok Berarti Satu Juta Kalau Misalnya Tadi Ada Suara Anjing Kita Mulai Ulang Lagi Dari Kupon Obligasi Jadi Kita Ngomongin Kupon Obligasi Kotor Nah Itu Nominal Pokok Dikali Rate Kupon Dibagi Hari Membagi Dalam Setahun Terus Dikali Itulah Hari Simpan Obligasi Kalian Berapa Lama Berapa Hari Simpan Obligasi Yang Namanya Obligasi Pasti Ada Panjang Nah Khusus Untuk Ini Pajaknya Sekitar Di Angka 15% Nah Kupon Obligasi Kotor Tadi Langsung Dikali Rate Pajaknya Kupon Kali Rate Pajak 15% Nah Berarti Kalian Mendapatkan Kupon Bersih Kupon Beli Sekotor Dikurangi Pajak Segitulah Kalian Dapat Kita Langsung Contoh Contoh Misalnya Investor A Membeli Obligasi Dengan Nominal 1 Kupon Yang Ditawarkan Obligasi Tersebut Setahun 6,4% Pajak Obligasi Itu 15% Lama Hari Simpan Obligasi Kalian Misalnya BG Untuk Semua Sebulan Hari Setahun Obligasi Untuk 300 Setahun Hari Mungkin Sekedar Kalian Tahu Bahwa Hari Pembagi Dalam Setahun Itu Berbeda Beda Kalau Misalnya Obligasi Korporasi Sudah Pasti Memakai Angkat 360 Hari Kalau Obligasi Pemerintah Itu Aktual Jadi Kadang 360 Hari Kadang 360 Hari Kadang 360 Hari Itu Berbeda Beda Setiap Perhitungan Nah Berarti Dengan Asumsi Contoh Disini Kita Lihat Bahwa Kupon Obligasi Kotor Berarti Satu Juta Pokok Nominal Dikali Kuponnya 64% Dibagi 360 Hari Dikali 30 Hari Ini Setelah Gue Hitung Itu Adalah 5333 Jadi Misalnya Modal Kalian Satu Entah Jadi Perbulan Atau 30 Hari Itu Kalian Dapet 5 Hari Lumayan Harus Gorengan Boleh Nah Pajaknya Itu 15% Itu Berarti 5300 Tadi Kurangin Pajak Yang mana Pajak 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 Berarti Kupon Obligasi Yang kalian Terima Adalah 5300 Kurang 800 Pajak Jadi 453 Selanjutnya Adalah Jadwal Pembayaran Pajak Disini Ada Timelinenya Gue Gue Kasih Contoh Cuman Gue Beran Karena Intinya Aja Gue Mau Delasin Ya Karena Nominal Disini Adalah Pada 15 Juli 2020 Pembayaran Pempat Pempat Adalah 15 Agustus 2020 Berarti Jarak Antara 15 Juli 2020 Sampai 15 Agustus 2020 Adalah 31 hari Kalender Jadi 31 hari Jadi Kalau Kita Hitung Berarti Pada 15 Agustus 2020 Itu akan Dapat Pempat Terus 5300 Dan Pajaknya 800 Tadi Dapat Pempat 5300 Oke Selanjutnya Dari 15 Agustus 2020 15 September 2020 Itu Juga 3% Mari Pernyata Dan Perhitungannya Berarti Sama 5300 Kurangi Pajat 8500 Pempat 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 Sesuaikan Gitu Cuman Kalau Serta 5000 Perbulan Tapi Bukan Masalah Rupiah Tapi Persentasinya Disini Gue udah Bikin Tabel Tentang Pembagian Teponnya Kalau Misalnya Kita Beli Obligasi Pemerintah Lory Pempat 17 Itu Hanya 1 Jadi Setiap Bulannya Kalau Misalnya Kaya Tadi 31 Hari Tapi Equal Equal Nya Kalian Bisa Lihat 3 1 Hari Karena Cara Ngitungnya Adalah Dia Hitung 15 Juli Ke 15 Juli Itu Berapa Pembagian 31 Terus Ini Pembagian Setiap Bulan Langsung Aja 31 Dikali 12 Sekali Karena Setiap Bulan Jadi Setahun Kali 12 Maka Dia Akan Dapat Pembagian 372 Bukan 360 Oke September September Juga Sama Karena Dia 31 Hari Dikali 12 Maka 372 Pembagian Hari Nah Untuk September Ke Oktober Itu Cuma Setiap Hari Pembagian Jadi 360 Nah Jadi Uniknya dari Obligasi Pemerintah Adalah Karena Dia Equal Pembagian Tidak Tidak Serta Mata Harus 360 365 Dia Setiap Bulan Beda Setiap Pembagian Uman Beda Jadi Cara Ngitungnya Disini Sudah Jelasin Di Awal Caranya Adalah 1 Juta Oke 1 Juta 1 Juta Dikali 6,4% Setahun 6,4% Dibagi 372 Dikali 31 Pajaknya Dikurangi 15% Maka 4533 Net Pembulatnya 4533 Kebetulan Disini Secara Hitungan Dari 15 Juli 2020 Sampai Nanti 15 Juli 2021 Kebetulan Sama Jadi Kuponnya Perbulan Dapatnya 4533 Ini Kebetulan Sama Jadi Jangan Jangan Dibilang Bang Kalau Gitu Ngapain Ribet Ribet Tinggal Dibagi Sebulan Berapa Enggak Jadi Nanti Akan Ribet Di kalian Mau Jualnya Karena Itu Berbeda Perhitungan Jadi Kalau Saran Gue Langsung Aja Cara Ngitung Harinya Jadi Dapat Sama Dan Ini Kalau Di Akupulasi Setahun Kalau Kalian Pegang 15 Juli 2020 Sampai 15 Juli 2021 Itu Kurang Lebih Dapat 63 999 64 000 Maka Itu Berosnya Sama Seperti Yang Dijan 6,4% Dan Bersihnya Setelah Potong Pajak Itu 5,4% Ini Yang Gue Bilang Tadi Dapat Cuman Gocek Jangan Lihat Gocek Nya Tapi Lihat Jangan Lihat 5.000 Nya Tapi Lihat Persentasenya Kalian Dapat Per tahun Itu 5,4% Kalian Banding Deposito Seperti Terus Interestasi Interestasi Lainnya Kayak Gimana Terus Apakah Ini Dari Simplasi Ya Kalau Gue Bila Simplasi Sub indo by broth3rmax